Setelah melakukan penanda tanganan perjanjian kerja dan menerima SPMT terhadap 88 orang tenaga P3K Kementerian Agama Kabupaten Tapin, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Tapin melanjutkan agenda kegiatannya dengan mengadakan pembinaan kepada seluruh P3K di lingkungan Kemenang Tapin. Pembinaan yang digelar di Aula Ponpes Siti Khadijah Rantau ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kemenang Tapin Haji Edi Khairani menyampaikan, ada beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, diantaranya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta beberapa larangan yang harus ditaati oleh P3K, sehingga hal demikian dapat mendukung mereka dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.